Intro Masa jabatan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Brikjen Purnawirawan TNI Edi Natarnasution akan habis pada 30 Desember 2023 mendatang. Untuk mengisi kekosongan jabatan Guberi, Komisi 1 DPRD Riau telah berancang-ancang mengusulkan nama-nama bacalon penjabat Gubernur Riau ke Mendagri. Ketua Komisi 1 DPRD Riau, Edi Mohamad Yati mengatakan, untuk mekanisme pengusulan nama harus sesuai dengan Permendagri No. 4 Tahun 2023. Karena selain Mendagri, PJ Guberi juga diusulkan oleh DPRD Riau. Sesuai dengan tatib masing-masing fraksi di DPRD Riau, mengusulkan nama-nama PJ Guberi. Lalu dikerucutkan menjadi 3 nama, dan diusulkan ke Kemendagri jadi 3 nama dari DPRD, dan 3 nama dari Kemendagri. Enam nama PJ Guberi tersebut disampaikan ke tim penilaian akhir atau TPA yang terdiri dari BIN, Kemenpan RB, dan Kemendagri. Untuk saat ini, Komisi 1 DPRD Riau tengah melakukan penguatan-penguatan untuk pembuatan petunjuk teknis atau Juknis, pengusulan nama-nama bacalon PJ yang nantinya diusulkan oleh fraksi-fraksi di DPRD Riau. Terkait dengan PJ, hasil konsultasi yang sudah diperasan dengan Kementerian, 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 Kementerian Negeri. Ini diusulkan oleh DPR, nah mekanisme usulannya ini sudah takut kita, nanti masing-masing rasi akan memberikan usulan-usulan nama. Dan ini dari PFD ada dua tutup nih, pertama usulan dari daerah yang dilalui PFD, kemudian juga kementerian pemerintah pusat juga punya calon. Sementara itu, untuk menjaring nama-nama baca lon PJ Guberi hingga saat ini, belum bisa ditentukan wadahnya. Seperti panitia kerja atau panitia khusus atau pansus. Fresti dan Randi melaporkan.